Air adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan hidup kita. Taukah Anda, belum semua masyarakat di Indonesia mendapatkan akses air minum yang layak dan aman untuk kebutuhan sehari-hari? PAMSIMAS sejak tahun 2008 telah hadir untuk memberi kemudahan akses air minum di seluruh Indonesia. PAMSIMAS merupakan kegiatan berbasis masyarakat, di mana masyarakat terlibat sebagai aktor utama. Dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, dana bantuan pemerintah akan langsung diberikan kepada masyarakat tanpa perantara pihak lain. Selain itu, bisnis proses yang diimplementasikan pada program PAMSIMAS akan menghindari dan menutup kemungkinan terjadinya pungli yang akan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat. Hingga akhir tahun 2022, PAMSIMAS telah menorehkan berbagai capaian. Tentu saja, capaian ini berdampak positif dan berkontribusi terhadap capaian akses air minum secara nasional. Tahun 2023, PAMSIMAS dilanjutkan pelaksanaannya dalam rangka untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai 100% akses air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tujuan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Hal ini agar selaras dengan target RPJMN 2020-2024 dan juga target SDGs 2030 Goal 6.1. 1.063 desa atau kelurahan menjadi target dan sasaran PAMSIMAS, yang mana pembiayaannya bersumber dari rupiah murni tahun anggaran 2023. PAMSIMAS merupakan kegiatan yang pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif meliputi tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat desa, dan tingkat masyarakat. Namun, tahukah Anda bagaimana alur pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS untuk tingkat masyarakat? Secara umum, tahapan kegiatan tingkat masyarakat kegiatan PAMSIMAS terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persiapan dan perencanaan tingkat masyarakat, tahap pelaksanaan tingkat masyarakat. Tahap persiapan dan perencanaan tingkat masyarakat dimulai dengan Sosialisasi Kabupaten atau Kota, dilanjutkan dengan Sosialisasi Desa atau Kelurahan, kemudian Pembentukan Kelompok Masyarakat, Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Masyarakat, CLTS dan Imas, Pemilihan Opsi Sarana dan Kegiatan, Pemeriksaan Kualitas Air Prakonstruksi, Survei Lapangan, Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat, dan diakhiri dengan Evaluasi dan Verifikasi RKM. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan tingkat masyarakat dimulai dengan Penerbitan SK Penerima BPM, Penanda Tanganan Kontrak Sua Kelola, Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat atau BPM Termin 1 dan 2, Pelaksanaan Konstruksi dan Kegiatan Non Konstruksi, Pembentukan KP SPAM, Penyelesaian Pekerjaan dan Uji Coba Sistem, dan diakhiri dengan serah terima sarana air minum dan pengelolaan. Sebagai contoh keberhasilan program PAMSIMAS, tergambar dari apa yang dirasakan oleh warga Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Sejak mendapatkan PAMSIMAS tahun 2019, saat ini sudah 100% warganya mempunyai akses sarana air minum dan sudah 100% stop buang air besar sembarangan. Pengelolaan sarana air minum di Desa Panji telah menjadi salah satu unit usaha BUMDES Buwana Utama dan sudah menerapkan transaksi digital BUMDESA untuk seluruh transaksi seperti cek penggunaan air, pembayaran iuran, dan lain-lain. Pelaksanaan PAMSIMAS 2023 sebagai wujud komitmen Direkturat Air Minum dan Dijen Cipta Karya untuk terus mewujudkan penyediaan akses air minum yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Direkturat Air Minum akan terus melanjutkan tugas mulia ini sebagai bakti pada negeri.